Hai everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Horror Story Oke, well kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah cerita horror dari seorang mahasiswa yang hampir aja dijadikan tumbal oleh ibu kosnya sendiri Kira-kira bagaimana ceritanya? Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya And here we go Oke guys, seorang mahasiswa yang baru saja masuk kuliah di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta yang sebut saja namanya Abi Oke, pada saat itu Abi sedang kebingungan mencari kosan karena memang dia telat untuk mencari kosan sehingga seluruh asramah kampus dan juga kosan murah yang ada di sekitar kampus sudah pada full sehingga pada saat itu Abi sudah tidak tahu lagi untuk mencari kosan di mana dan berhubung dia juga orang baru di sana dan tidak memiliki kenalan siapapun sehingga ia bingung mau nginap di mana jika ia tidak mendapatkan kosan pada hari itu juga Tetapi untungnya setelah si Abi pulang dari kampus ia tidak sengaja berpapasan dengan teman satu jurusannya dan pada saat itu Abi kemudian menghilangkan rasa malunya dan langsung bertanya ke temannya tentang tempat tinggalnya atau apakah ia sudah dapat kos atau belum dan untungnya si temannya ini ternyata sudah mendapatkan kos dan juga menawari si Abi untuk menyewa kos di tempatnya juga karena kos dari temannya Abi ini ternyata memiliki harga yang sangat terjangkau yaitu Rp450.000 per bulan dengan banyak sekali fasilitas di mana fasilitas di dalam kamarnya itu sudah ada spring bed, kipas angin, bantal guling, karpet, meja dan juga kursi belajar dan juga lemari dan di dapur dari kos yang itu walaupun dapur umum dan juga WC umum tetapi di dapurnya itu sudah ada kulkas dua pintu, kompor, piring-piring dan juga gelas-gelas ditambah lagi tidak ada biaya tambahan seperti uang air dan juga uang listrik dan bahkan juga free wifi oke setelah mendengar fasilitas-fasilitas dari kosan teman si Abi ini dan jika aku yang ditawari sudah pasti nolak why? karena harganya yang terbilan sangat murah dan fasilitas selengkap itu sudah pasti 100% berhantu tapi bagaimana menurut kalian? silahkan komen di bawah oke kita lanjut dan ternyata si Abi ini memiliki pikiran yang sama ia juga beranggap bahwa pasti kosan tersebut berhantu karena mana ada si orang yang mau menyediakan kosan murah yang strategis dan letaknya itu dekat dengan kampus ditambah fasilitasnya yang sangat lengkap tanpa uang tambahan dan harganya sangat murah jika kosannya itu tidak memiliki problem tapi berhubung karena saat itu si Abi sudah kebingungan untuk mencari kosan dan kos tersebut juga ternyata sesuai dengan isi dompetnya si Abi jadi ia memutuskan untuk ikut menyewa di kos tempat temannya itu oke dan setelah si Abi sudah mengiakan tawaran dari temannya ini teman dari si Abi ini kemudian mengantar Abi untuk ke rumah dari ibu kosnya dan sesampainya di sana si Abi langsung dibawah oleh ibu kosnya ke kosan tersebut dan sesampainya Abi di kosan itu ternyata bangunannya itu berbentuk seperti bangunan rumah era 80-an dan di dalam rumah tersebut terdiri dari 8 kamar dan cuma ada 7 kamar yang disewakan tetapi kamar yang satunya itu terkunci, digembok, dan bahkan dirantai dan setelah melihat kamar yang satu itu si Abi kemudian mempertanyakan kamar itu kepada si pemilik kos dan ia mengatakan kok kamar yang ini beda ya bu kok bisa dikunci dan bahkan sampai dirantai dan ibu kosnya kemudian menjawab bahwa memang kamar itu dikunci dan sampai dirantai karena memang cuma budang tempat penyimpanan barang-barang bekas tetapi pada saat si Abi mengintip masuk ke jendela kamar tersebut ternyata tidak ada sama sekali barang bekas di dalam kamar tersebut dan ternyata di dalam kamar itu juga nampak sangat rapi tetapi berhubung karena si Abi mungkin sudah tidak enak bertanya lagi ke ibu kosnya sehingga ia memutuskan untuk tidak menghiraukan kamar yang satu itu dan setelah itu si ibu kosnya ini kemudian mengantar Abi untuk melihat-lihat di bagian dapur lalu si ibu kos kemudian mengantar Abi ke kamarnya tapi guys kalau menurut aku ada satu ruangan yang tidak digunakan dan bahkan digembok sebegitunya bisa aja ruangan tersebut digunakan untuk ritual atau mungkin ruangan itu sebelumnya sempat ada insiden yang terjadi sehingga ditutup oleh ibu kos itu tapi bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah oke kita lanjut dan setelah Abi sampai ke kamarnya ya kemudian beres-beres dibantu oleh temannya yang tadi dan temannya juga menjelaskan terkait apa saja kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di kos itu kepada si Abi agar apabila si Abi merasakan atau mengalami hal tersebut ia tidak kaget dan setelah keduanya beres-beres kamar si Abi si temannya Abi ini kemudian memutuskan untuk ke kamarnya juga dan si Abi juga memutuskan untuk tidur dan keesokan harinya si Abi dan seluruh penghuni kosan yang ada di situ mengantri di depan WC berhubung karena WCnya cuma satu jadi mereka harus bergantian untuk mandi hanya saja berhubung karena si Abi ini merupakan penghuni kos baru sehingga ia harus berkenalan dengan penghuni takasat mata yang ada di WC tersebut karena WC tersebut seringkali terkunci dari dalam sehingga Abi harus mengikuti yang dianjurkan oleh teman-temannya seperti mengetuk pintu kamar WC sebanyak tiga kali dan mengatakan bahwa tolong dibuka pintunya agar kita bisa bergantian untuk mandi dan setelah hal tersebut dilakukan oleh si Abi benar saja pintu WC yang awalnya terkunci kemudian langsung bisa dibuka oke, kalau aku jadi Abi mungkin saja aku sudah lari pada hari itu juga kira-kira kalian akan lakuin apa? silahkan komen di bawah oke, kita lanjut dan setelah seluruh penghuni kosan tersebut sudah mandi mereka kemudian langsung bersiap-siap dan berangkat untuk ke kampus oke, setelah satu setengah tahun si Abi tinggal di kos tersebut tiba-tiba saja kerabat dari penghuni kamar tujuh datang dan berniat untuk tinggal di kos tersebut sehingga di kamar tujuh tersebut dihuni oleh dua orang yang dimana penghuni baru itu sebut saja namanya Ihsan dan sama seperti si Abi pas pertama kali datang ke kosan tersebut si Ihsan juga diberitahu terkait hal-hal mistis yang biasa terjadi dimana pada malam harinya biasa ada seperti yang mengadakan pesta ibu-ibu yang masak dan bahkan sampai ada yang membantung kiri tetapi setelah dicek ternyata tidak ada orang dan di WC juga kerap kali pintunya terkunci dan si Ihsan juga harus melakukan perkenalan terhadap penghuni takasat mata dari WC tersebut oke singkat cerita setelah si Ihsan sudah dua minggu berada di kosan tersebut tiba-tiba saja ibu kos datang ke kos itu dan memanggil seluruh penghuni dari kosan itu untuk datang ke rumahnya berhubung karena si ibu kos ini sedang menggelar sebuah hajatan dan mewajibkan seluruh anak kosnya untuk menghadiri hajatan tersebut tetapi sesampainya di rumah ibu kos para anak-anak kosan ini kebingungan karena hanya ada mereka yang ada di sana tidak ada sama sekali orang lain yang diundang oleh ibu kos tetapi berhubung karena mereka semua sudah ngiler melihat makanan-makanan di rumah ibu kos yang terlihat sangat enak mereka kemudian langsung makan dan bahkan mereka sampai membungkus makanan tersebut untuk dibawa pulang ke kos mereka dan sesampainya di kosan seluruh penghuni kos yang sudah sangat kekenyangan memutuskan untuk tidur dan 6 orang dari 8 orang yang ada di kosan tersebut bermimpi hal yang sama dimana si abi ini bermimpi mengulang kegiatannya sebelum ia tidur dan di dalam mimpi tersebut si abi ini merasa sadar tetapi sedang berada di dalam mimpi dan setelah beberapa saat tiba-tiba saja datang seseorang yang mengetuk pintu kamar dari si abi dan cara mengetuknya itu tidak seperti mengetuk pintu secara umum melainkan seperti orang yang sedang memukul-mukul pintu dan bahkan menendang-mengetuk pintu dan mendengar hal tersebut si abi ini merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari dan setelah abi berada di dalam lemari tersebut ternyata makhluk itu mendobrak kamar si abi dan ternyata makhluk tersebut memiliki tubuh yang sangat tinggi kulit yang sangat hitam gigi yang tajam-tajam dan juga jarinya juga yang tajam-tajam dan matanya itu merah menyala sehingga si abi menyimpulkan bahwa makhluk tersebut adalah genderuo dan sebelum makhluk tersebut meninggalkan kamar si abi makhluk itu kemudian mengatakan sebuah kalimat yaitu lalu meninggalkan kamar si abi dan setelah itu abi kemudian terbangun dari tidurnya dan keesokan harinya setelah si abi dan seluruh penghuni kos itu kembali mengantri depan wc untuk mandi si abi ini kemudian menceritakan pengalamannya ke seluruh teman-teman kosnya dan ternyata di kamar tujuh juga bermimpi hal yang sama dengan si abi tapi di dalam mimpinya itu ia juga didatangi oleh makhluk besar dan hitam tetapi cuma temannya saja yang bisa sembunyi di lemari sedangkan si ihsan tidak bisa bersembunyi di lemari karena tubuhnya yang memang sangat gemuk sehingga ia tidak muat untuk masuk ke dalam lemari sehingga si ihsan ini kemudian berhasil ditemukan oleh makhluk besar itu dan langsung memegang jidat dari si ihsan dan mengatakan setelah itu makhluk besar tersebut kemudian langsung meninggalkan kamar tujuh tersebut oke dari mimpi si ihsan yang tadi si makhluk besar itu mengatakan bahwa mana satunya lagi dan setelah bertemu dengan si ihsan di kamar tujuh si makhluk besar itu kemudian mengatakan ketemu jadi secara tidak langsung mungkin saja makhluk besar itu memang mencari si ihsan tapi kira-kira bagaimana tanggapan kalian? silahkan komen di bawah oke kita lanjut dan berhubung karena seluruh penghuni kos sudah menceritakan isi dari mimpinya si ihsan ini memutuskan untuk masuk ke wc duluan karena ia sedang ada acara sehingga ia harus buru-buru untuk pergi tetapi pada saat ia melangkah masuk ke wc si abi dan seluruh temannya itu melihat ada bekas cakaran yang banyak sekali di bagian pundaknya tetapi setelah ditanya ternyata ihsan juga tidak mengetahui terkait bekas cakaran tersebut dan ia juga tidak merasakan sakit dari bekas cakaran tersebut sehingga mereka kemudian memutuskan untuk menghiraukan hal tersebut dan si ihsan kemudian melanjutkan langkahnya untuk masuk ke wc dan setelah seluruh penghuni kosan itu sudah siap-siap mereka kemudian memutuskan untuk berangkat ke kampus dan si ihsan yang jalan duluan ia bertemu dengan ibu kos di depan rumahnya yang sedang menyapu halaman dan si ihsan ini nampak disenyumi oleh ibu kosan yang dimana pada saat itu wajah ibu kosnya terlihat sangat bahagia tetapi setelah si abi dan temannya yang lewat di depan ibu kosnya entah kenapa wajah ibu kosnya langsung berubah dan menatap keduanya dengan tatapan yang sangat sinis tetapi berhubung karena si abi dan temannya itu buru-buru sehingga ia tidak memperdulikan hal tersebut oke singkat cerita setelah seluruh penghuni kos kembali ke kosan tersebut tiba-tiba saja penghuni kamar tujuh yaitu si ihsan dan keluarganya itu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan bahkan mereka sampai guling-guling di lantai dan teriak-teriak kesakitan dan berhubung karena suara mereka itu sangat besar sehingga ada banyak sekali warga yang mendatangi kosan mereka dan untungnya saja salah satu dari warga tersebut bisa untuk merukiah si ihsan dan keluarganya ini dan setelah dirukiah warga tersebut mengatakan kepada seluruh penghuni kos bahwa mereka semua harus meninggalkan kosan itu pada malam itu juga karena apabila mereka tetap tinggal di kosan tersebut maka nyawa mereka akan terancam dan setelah mendengar hal tersebut si Abi dan seluruh teman-temannya kemudian langsung lari ke kamar mereka dan membereskan seluruh pakaiannya dan meninggalkan kosan itu pada malam itu juga dan setelah mereka bersama-sama meninggalkan kosan tersebut tiba-tiba saja mereka dilihat oleh ibu kos dan sudah menatap mereka dengan tatapan yang sangat sinis penuh dengan kebencian tetapi mereka tidak ada satupun yang menghiraukan si ibu kos dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan menginap di rumah atau kosan teman mereka oke setelah si Abi dan temannya ini sudah memasuki semester lima tiba-tiba saja ia mendapatkan kabar duka bahwa si Ihsan ini yang merupakan teman kosnya yang dulu ditemukan dan fotonya itu sempat dibagikan di grup-grup kampus dan setelah si Abi mengetahui dari si Ihsan ini ia dan temannya kemudian memutuskan untuk melusuri kos-kosan tersebut dan ternyata disana masih ada banyak sekali yang menghuni kos itu tetapi si Abi memberikan peringatan kepada mereka apabila mereka ingin tetap tinggal disitu maka apabila ibu kosnya memberikan makanan maka jangan pernah untuk memakannya oke guys itu dia tadi cerita horor dari seorang mahasiswa yang hampir saja dijadikan tumbal oleh ibu kosnya sendiri dan setelah kalian mendengar ceritanya bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe and see you the next video